Seorang nenek di Boyolali, Jawa Tengah diculik saat akan membeli sarapan pagi di tengah jalan perhiasan korban. Senil 50 juta rupiah dirampas oleh pelaku korban, kemudian diturunkan di pinggir jalan raya. Sementara di Karawang, Jawa Barat, seorang buruh pabrik menjadi korban begal dan berujung meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di desa gubung Boyolali, Jawa Tengah, Senin pagi. Seorang pelaku keluar dari mobil berpura-pura menanyakan alamat dan menculik nenek berusia 66 tahun. Saudara korban yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar mobil kawanan pelaku. Di tengah jalan perhiasan emas milik korban kemudian diambil paksa. Korban kemudian diturunkan di pinggir jalan Solo, Semarang. Senin siang korban didampingi anaknya melaporkan kasus perampasan ke Polsek Cepogo, Boyolali. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban menderita luka di bagian telinga, dagu dan juga kaki. Sedangkan perhiasan emas yang diambil oleh para pelaku adalah gelang emas seberat 51 gram dan kalung emas seberat 15,10 gram senilai 50 juta rupiah. Dua pelaku tindak perdagangan orang di Bekasi, Jawa Barat ditangkap tim reskrim Polres Metro Bekasi, Kota Senin siang. Keduanya diringkus polisi setelah terbukti menjual delapan wanita. Dua di antaranya masih tergolong anak di bawah umur. Korban dijual ke sejumlah pria hidung belang melalui jasa sebuah aplikasi. Kasus terungkap setelah salah satu korban melapor ke polisi. Dalam sehari, korban dipaksa melayani 3-4 pria hidung belang. Seorang buru pabrik di Karawang, Jawa Barat tewas mengenaskan setelah menjadi korban begal minggu malam. Polres Karawang Senin sore memeriksa 27 titik yang terpasang CCTV di dekat lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV, petugas kemudian mengidentifikasi dua pelaku dan melakukan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!